Hai Buzz set sambarannya oke sepertinya sudah ini Oh ya tarik lagi hai hai sikat oh airnya sampai muncret lubang pertama sudah berhasil saya temukan yang itu berada di sela-sela kayu ini langsung kita coba pakai umpan udang luar biasa saya ketagihan untuk mendatangi spot kebun rambutan ini teman-teman karena kemarin kita lumayan banyak dapat ya di sini kemudian karena spot ini juga belum selesai saya telusuri semua makanya saya datangi kembali ini adalah kali kedua saya datang ke sini kemudian hari ini kita dapat blot babun mentul spot ini Oh sudah ini 123 sikap wisusususususus super josh langsung dapat babun teman-teman memang luar biasa seperti ini sangat-sangat potensial tuh wow ya ini sudah masuk kategori blot babun ya, joss babun kuning ini teman-teman kita lanjut lagi, mudah-mudahan ada yang lebih jumbo dari ini, salam satu hobi, salam luthanter super mantul ini lubang selanjutnya teman-teman alias lubang kedua yang itu ya langsung kita coba airnya sudah joget-joget pasti ada yuk makan oke, sudah di caplok mantul sepot idaman para pengurek lutnya banyak perlahan tapi pasti wihs wihs mudah-mudahan babun ya tarikannya mantul ini oke, sudah sekat ish ternyata strike kedua kita teman-teman cabai-cabai NKBG bongsor ini ya sudah mantul sih ukurannya ini sudah sangat layang untuk dirilis di penggorengan ya super joss lut kebun rambutan ini agak pendek tapi badannya agak gendut wihs mantul ini kalau dirilis di penggorengan oke, kita lanjut lagi yuk salam satu hobi salam blood hunter super joss lubang ini kelihatan sangat kecil teman-teman yang itu sebesar telunjuk saja tapi saya penasaran mana tahu isinya blut babun kita coba ya lubangnya wihs wihs langsung crot gak kelihatan tadi itu besar atau tidak ini ya tarik lagi lut dah kok diem lagi lah kalau sudah giliran kita biarkan dia telan dulu sudah kah oh, sepertinya sudah ini santai lut santai lut wih, tarikannya mantul oh, ya sudah satu dua tiga sikat ternyata dugaan saya salah harapannya blut babun malah dapat cabai-cabian kecil sekali ini ini yang paling kecil ya yang saya dapat di kebun rambutan ini sempit terkencing-kencing dia itu ketakutan kayaknya ini gimana ya release atau buhulang bingung lebih baik kita release saja ya teman-teman karena ini masih terlalu kecil oke, ini ya blutnya kita release kembali bukannya saya nolak rejeki ya teman-teman nah ini masih terlalu kecil biar dia jadi babun dulu dan berkembang biak disini baru kita pancing lagi oke, kita lanjut satu lubang lagi yang saya temukan teman-teman ini lubangnya mengarah kesana disitu juga ada cangkang keong kita coba pancing mudah-mudahan ini sarang blut muset sambarannya trot bikin kaget besar sekali ya suaranya belut atau bukan itu kok nyambarnya kayak gitu wah, suaranya mungkin saya kaget kamu ini oh ada kita biarkan dia telan dulu lubangnya gak kelihatan berkelok-kelok gak tahu jumbo atau kecil ukurannya ini kok makannya begitu kayak kepiting bawa masuk dulu lah mantul lihat tarikannya oke, sepertinya sudah ini airnya sampai muncrat kok malah lari kesini kok ini gak bisa dipaksakan teman-teman keras sekali soalnya kita bongkar saja ayo ini sampai muncrat ya tadi itu wih, masih menawak wih, 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 wih belut atau bukan ya Allah besarnya wih, uuh iiii besar gila besarnya wih, besar waaah 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 wiii edan iiii aduh besarnya segini wih, besarnya ya Allah wih, kamu makan apa lho masa makan keung sekecil ini bisa segendut ini jadinya luar biasa teman-teman iiii gak nyangka saya lihat itu wih, besarnya wih, umpan kita sudah tertelan ya tingkat bakalan lepas ini aman iiii sehat banget teman-teman tuh sampai ke buntut-buntutnya gendut iiii besar waaah bener-bener gak nyangka saya memang super jumbo lubangnya tapi tidak kelihatan karena berkelok-kelok ternyata penggunungnya sebesar ini iiii besarnya waw tuh karena ini jumbo saya mau spesalkan ya buat teman-teman ini spesialnya buat kang uci sanusi buat kang david buat belinang lempot terus buat bang jerry juga yang ada di malaysia sama buat seluruh teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini terima kasih banyak atas dukungannya ya teman-teman monster raksasa ini spesialnya buat kalian semualah pokoknya hih besar raksasa hih besarnya hih muntuk ini gak tau sudah berapa tahun umurnya bisa sampai sebesar ini dia tuh suaranya minta ampun salam satu hobi salam blood hunter josh wuh lubang selanjutnya teman-teman yang itu ya bukan yang ini kita coba ush set langsung di caplok mudah-mudahan babon sudah sudah lut seperti ini sudah ini teman-teman coba kita sikat ya oh iya sudah sikat wih mantap tenaganya oh apa itu eh lumayan ternyata abg bongsor teman-teman lumayan super josh belut kebun rambutan ini ada yang kecil ada juga yang monster ya dan saya rasa saya mau pulang sudah teman-teman karena total pancingan kita sudah dapat lima hari ini ya satu itu super duper besar luar biasa itu teman-teman memang raksasanya raksasanya kebun rambutan berhasil kita selamatkan ya ini strike menutup kita lumayan lah abg bongsor dia sudah letoy oke jadi saya mau pulang dulu teman-teman kita lanjutkan berburuan belut kita di lain waktu ya kemungkinan besar spot ini tidak bakalan saya datangi lagi dalam beberapa bulan ke depan karena sudah habis saya pancingi kiri dan kanannya dari depan sampai ke ujung nanti kalau sudah ada pasang besar airnya kemungkinan disini bakalan ada belut-belut baru yang mendiaminya nah saat itu baru kita datangi lagi spot ini jadi saya johan dafaisal izin pamit undur diri dulu teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hubi salam belut hantur super josh 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 selamat menikmati selamat menikmati